Hai guys, David disini, enggak dong Hai semuanya, aku Wisnu Maulana Atau Maulana Wisnu, Bang Maul Atau apapun itu Kali ini aku akan baca cerita Atau menceritakan atau membaca sebuah Novel berjudul Kota Osis Koplak Yang mukaku sendiri yang udah diterbitkan Yang aku juga pake topinya Mohon maaf jika aku pake topi Karena rambut aku lagi masa Pertumbuhan yang gak jelas gitu Sebelumnya, aku Sebelumnya, buat kalian yang belum baca Bisa beli bukunya di toko buku Offline maupun online Tapi kalau mau online hati-hati dengan buku bajakan Lebih baik Belinya di toko buku online Yang udah terpercaya dan terjamin originalnya Kalau mau baca e-book juga ada Tapi yang jangan yang bajakan Di Kliku juga ada Baca Kota Osis Koplak ya Kalau mau yang baca Hindari buku bajakan Apapun Dari cetak maupun PDF-nya Saya notu ajakan Oke Kita mulai dulu dari Bapak Wal Nanti kalau Pembawaannya kurang enak Mohon dimaafkan Karena saya baru kali ini Membaca cerita saya sendiri Direkam kayak gini Oke kita masuk ke Bapak Wal Opacara di Senin di SMA Madiri Berjalan dengan lancar dan hikmah Bendara merah putih berkibar Dengan gagah di ujung tiang Setelah dinaikan Protokol Melanjutkan sesi berikutnya Yaitu amanat dari Bapak Kepala Sekolah Amanat dari pembina Opacara Pasukan Distirahatkan Istirahat di tempat Grab Beberapa pemimpin Opacara begitu keras dan Mantang Pemerintahkan pasukannya Opacara untuk Beristirahat di tempat Assalamualaikum Anak-anak Ada beberapa informasi Yang akan Bapak sampaikan Pada kesempatan kali ini Pasu Dirman Membuka amanat Dengan begitu lancar Seperti biasanya Karena seorang pedanglu terkenal Telah berhasil mempopulerkan lagu sambalado Maka pihak sekolah akan Mas Gilman berdehem sejenak Secara dramatis Memilih ketua oasis baru untuk prioritas tahun ini Jangan tanyakan Mengapa Kepala sekolah yang satu ini Berbicara ngawur seperti itu Menurutnya bericara di bawah trik matahari pagi Membuat para peserta Tidak merasa tegang dan bosan Cuma alih-alih terhibur Para murid menurutkan dahi bingung Dan pihak sekolah sudah memilih dan memilah Beberapa siswa yang memenuhi syarat Untuk menjadi calon keta oasis kita Keta oasis di SMA kita Sambung Pasudirman Slomen Kita gak akan kepilih Kecap Nurman Melihat raut wajah teman di sampingnya Berubah menjadi pucat Slomen Akhirnya gue projan Sawat Samsuri dengan wajah yang masih Pucat seperti kertas Expresinya menampakkan ketakutan yang amat dalam Padahal Mana mungkin Pasudirman memilih calon keta oasis seperti Samsuri Menurut biar aja masih ribet Gimana menurut kursus Solomplak itu snowman Bukan snowman Lerman bilang terus kesal Tidak lupa menurut daratkan Mencetakan dengan sempurna Di kekuatan Samsuri Adalah Murid dari sekolah kita Bapak akan sebutkan calon-calon mereka adalah Kemudian Pasudirman melanjutkan lagi Setelah berlama diam Membuat lapangan mandakening Pasudirman mengajukan Menggantung kalimat selanjutnya Agar semua siswa yang mengikuti upacara Mereka merasa seperti Peserta Akademi Dangdut yang hendak dieliminasi Tersaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini Dengan polosnya Nurman berteriak seperti hot Hot lagi Hot Atau pembawa acara Dangdut di TV Suasanya yang lentang Mengacaukan semua kandingan Siapa itu? Teriak Pasudirman dengan kesal Umun menegangkan yang telah diciptakan menjadi kacau Oleh teriakan Nurman Ayah ngaku Kalau tidak Bapak akan skor sepacara ini sampai jam 10 siang Mendengar ultimatum itu Semua menandang gaduh Saling menyalahkan satu sama lain Sedangkan Nurman hanya tertarik Ayah siapa tadi? Nurman lagi Sampai Pasudirman lagi Dia apa? Menyuk Andro ke arah Nurman yang berdiri di samping lapangan Sorang pelak lu Pakai bilang lagi Awas aja ya Nurman menungguh kesal Matanya menandang kajam Menatap Aldo Tangannya terkepal di udara Seperti orang yang siap menghajar Oh Sudah-sudah Bapak lanjutkan ya Seluruh ketosis tahun ini adalah Indriani dari kelas 11A Gunawan dari kelas 11F Anita dari kelas 11C Pasudirman melanjutkan Membaca nama-nama yang terpilih Dan menghiraukan gangguan yang baru saja terjadi Ada satu tambahan lagi Nurman akan menjadi calon ketosis tahun ini Dan semua orang Dan semua nama yang tadi Bapak panggil Harap ke ruangan kantor setelah pacara hari ini selesai Karena nilai tukar rupiah melemah Maka dari itu amanat dari Bapak dicukupkan sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk Sudirman Keempat murid yang namanya telah disebut Saat pacara berkumpul di OSIS Di ruangan OSIS Semua tampak senang Dan dengan keputusan Pak Sudirman Yang telah memilih mereka menjadi calon ketosis Calon ketosis di SMA Mandiri Pasalnya dari ratusan murid yang ada di SMA Mandiri Dan beberapa yang daftar Mereka ada Mereka Mereka lah yang berkesempatan Menjadi calon ketosis SMA terfavorit di kota Bandung ini Tentu saja Kecuali Nurman Bukan senang dan bangga Dia justru malah Pesel Namanya disebut Bagaimana mungkin murid yang setiap harinya Membuat kesal sebagian guru Bisa terpilih menjadi calon ketosis Sementara di ruangan Pak Sudirman Beberapa guru mendatanginya Mendatangi sang kepala sekolah Tentang penunjukan Nurman Pak saya tidak setuju Kalau Nurman menjadi calon ketosis Bumarina dengan lantang mengeluarkan opininya Dia itu bandel Pak Setiap mengajar Saya suka dipanggil ibu Ibu langsing Itu kan penghinaan Wajah saja Bumarina tersinggung Beliau adalah salah satu guru SMA Mandiri Yang pemukuran badannya Berkompok tisi dengan kulkas dua pintu Tentu saja Ini yang langgang Bu, tolong bedakan dong Yang mana urusan sekolah Yang mana urusan pribadi Kalau ibu dipanggil tangsing Itu adalah doa bu Pak Sudirman mencoba Menenangkan Bumarina Dengan emosinya yang Menunggu-menunggu Pokoknya saya tidak setuju Pak, saya juga tidak setuju Kalau Nurman menjadi calon ketosis Di sekolah kita Dia itu genit Kenapa di kelas Ngerayu-rayu saya pakai puisi segala Guru Bunadia Salah satu Selain wajahnya yang cantik Bunadia pun menjadi guru Yang muda di SMA ini Tak heran Serta Bunadia Sering menuai rayuan Dari murid cowoknya yang ganjen Ibu, ibu kan guru bahasa Indonesia Ya mungkin Nurman lagi belajar puisi Sebenarnya Nurman itu siapa sih pak Jangan-jangan Nurman anak bapak ya Bumarina menyeledi Pas Sudirman menggeleng kepalanya Anak saya satu Anak saya semuanya perempuan Bu Dan sudah kuliah Jawabnya Gini Saya jelaskan kenapa saya pilih Nurman Satu Saya ingin mengubah sikap yang jahil dan bandal Siapa tahu dengan ikutan Osis Kelakuan nakalnya bisa Diledam Kedua Dia itu gak mungkin kepilih Bu Emangnya siapa yang akan menurman Menjadi ketua osis Menjadi ketua osis Bumarina mendengar dan Bumarina mendengus dan kehabisan kata-kata Dan melirik bunadia Tetapi Sekutunya itu juga tampak Tertahu harus membuat Alasan apa lagi Baiklah pak Saya ikuti sajalah Nurman beberapa kali Memandang jam dinding Di ruangan Dengan malas Sudah hampir 30 menit Dia terkurung di ruangan Sumpuk ini Ruangan yang biasanya Dipakai untuk perapatan Anak-anak osis Memang Sepi Tidak ada orang yang selain Tidak ada orang Selain mereka Berempat Yang terpilih Mereka memilih Mereka masih Harus menunggu Dengan kedatangan Pembina Osis Yang akan Memberikan pengarahan Assalamualaikum Selamat pagi Orang-orang Selamat pagi Orang-orang Orang yang telah lama Mereka tunggu Akhirnya muncul juga Harry Pembina osis SMA Mandiri Datang Selamat datang Para calon kata osis SMA Mandiri Kalian patut Berbangga Karena terpilih Menjadi calon kata osis Capa Harry Menjak sana Silahkan perkenalkan diri Dan ceritakan Bagaimana perasaan kalian Setelah ditunjuk Menjadi ketua Osis Menjadi calon ketua osis Coba mulai dari kamu Nama saya Andriani Purnama Saya bangga banget Bisa jadi calon ketua osis Kata Andriani Percaya diri Seraya Menceritakan Kisah hebohnya Setelah Namanya Disebutkan Tetapannya Mengembarkan Yakinan Optimisme Sekarang kamu Tunjuk akhirnya Kesebelah Andriani Nama saya Anita Sejahtera Awalnya saya terkejut Nama saya disebut Menjadi salah satu calon Tapi saya tahu Ini kesempatan Yang gak boleh Saya lewatkan Jadi Anita pun berpindah Panjang lebar Hingga ke PC misinya Padahal ini bukan Waktunya Menyampaikan PC misi Ini cuma untuk kenalan Bambang Itu yang Bambang Gak ada di buku Sekarang kamu Menyupai Rika Gunawan Yang sedang duduk Dengan tugas Jadi gini Ini Gunawan Gitu Nama saya Gunawan Dwi Rama Pertama Saya bangga Dan yang kedua Saya sangat bersyukur Kalau Diberi kepercayaan Menjadi calon Ketua osis Di sini Jawabannya Dengan lantang Dan suara Yang ngebas As cowok Jantan Nama saya Gunawan Mirama Pertama Saya bangga Dan yang kedua Saya sangat bersyukur Allah diberi kepercayaan Menjadi Calon Ketua osis Di sini Gak Masa lebih itu sih Itu intinya Gagal lah Lebih gagal dari Yang cewek tadi Kan cowoknya Beda Bagus Sekarang kamu Norman Tunjuklah Harry Selanjutnya Nama saya Norman Gak Gak usah perkenalan Bapak udah tau nama kamu Hari-hari Menyebaskan Karenanya Seraya memotong Ucapannya Gak usah perkenalan Bapak udah tau Nama kamu Norman Mungkin ya Gak Gitu lah Betul pak Saya terharul loh Bapak bisa tau nama saya Padahal kita belum kenal Kan sebelumnya Bapak diam-diam Stalking saya ya Terima kasih banyak pak Pak Norman Dengan mata yang berbeda Benar Minta dicabok Gaya kamu bikin jijik Siapa emangnya Yang gak kenalkan sama kamu Tukang bakso Di kompleks sebelah aja Kenal Saking seringnya Kamu bikin ulah Terus Pak Harry Lanjutkan Saya merasa aneh Bing bingung Saat Pak Sudirman Menyebut nama saya Menjadi salon kotoosis Tetapi nasi sudah Menjadi bubur Maka dari itu Saya harus Memangkan ya Gak usah Bertele-tele Nurman Terus Pak Harry Eh Pak Saya betulan bingung Bukan bernyanyi tele Bukan saja rencana kamu Kalau terpilih menjadi kotoosis Bapak Harry Rencana saya Mengurangi anak Kemiskinan Dan memperkuat nilai Tukar rupiah terhadap Mula Kamu itu calon kotoosis Bukan calon presiden R.I. Nurman Belah Bab awal Ini aneh banget Kalau aku Baca Ngomong Gini Dan lanjut Lanjut Aku kasih Dua bab ya Ini bab kedua Dengan judul Tuisi Alakadarnya Kantin sekolah Tampak ramai Dengan para murid Yang mulai kelaparan Begitupun Nurman Selama hampir Dua jam Terkurung di raman osis Akhirnya Dia bisa merasakan Bersujuk Di luar Nurman perlahan Menunggu minumannya Yang baru saja Dia pesan Dinginnya Este manis Membuat dia Segar kembali Gimana bro Lo mesti hidup kan Tanya Samsuri Yang secara menadak Berada di samping Nurman Samsuri datang Tiba-tiba-tiba Banget Samsuri datang Tiba-tiba Banget Percis Kayak Tahun bulat Yang digoreng Dadakan Guri-guri Nyoi Yang 500an Lo kira Gue tadi Masuk ruangan Operasi Apa Nurman menanggapinya Dengan malas-malasan Sebenarnya Dia Sedang tidak mood Ngobrol Apalagi dengan Alien yang sedang Liburan ke bumi Macam Samsuri Pendatangan Samsuri Bukannya menghibur Malah membuat Enak Melihat wajah Samsuri Yang beda jauh Sama stalking Jaring-jaring itu Membuat Namsuri makan Nurman Meradak hilang Stalking jaring-jaring Penalia Begitu Tenang saja Gue udah bikin Tim sukses Buat dukungan lo Di pemilihan Kota Osis nanti Kata Samsuri Dengan yakin Nurman Melebarkan penangannya Hah Seriusan Seriusan bro Anggapin sukses Kita apaan nih Sukses makmur Gue kira toko bangunan Apa sukses makmur Ganti-ganti-ganti Nurman Tidak setuju Jelas Tidak setuju Sukses makmur Kerjaya Ayo ruko sembako dong Cari Cari yang keren lah Nurman nurse gitu Atau sahabat Nurman Teman sahabat Noah Kali Kesusahan Suri Apalah pokoknya Ya apalah Pokoknya lumah Jadi temen Bantunya Nanggup Anak-anak Nurman Enfren Musul Samsuri lagi Kan aja Nurman Explorer Nah itu keren Kayak dorat Apaan yang keren Nurman menunggu Kesal Dibarengin Toyoran Keras di kepala Samsuri Bunyi hujan Enggak dong Itu bunyi bel Dua kali Menandakan jam istirahat Sudah habis Dan semua murid Yang Sedari tadi sibuk Dikantin mulai kembali Ke kelasnya Masing-masing Begitupun Dengan Nurman Dan sekuri Bunadiyah berjalan Enggan Tapi tetap Dengan langkah cantik Seorang princess Yang sedang Lomba-baba Kiyak Di pelurahan Wow Hari ini sangat Hari ini Sepertinya akan menjadi Hari yang sangat Melahkan Bagi Bunadiyah Setelah tugas Mengajarnya padat Selain Selain tugas Mengajarnya padat Dia juga harus Mendapat Harus berhadapan Dengan murid Yang selalu membuatnya Pusing dan gerak Assalamualaikum Apanya Sembari masuk Kekalah tidak huli Dengan kanan Dengan ketik kanan Persis masuk masjid Soleh sekali Selamat siang Anak-anak Seperti janji Ibu minggu kemarin Hari ini Kita akan membaca Puisi Akan membaca Puisi yang telah Kalian Buat di rumah Jadi Silahkan persiapkan diri Kalian Untuk maju ke depan Perintah Bunadiyah Yang sekarang Sudah duduk Manis di kursinya Bunadiyah Mulai memilih Siapa yang Memperkenalkan Puisi pertama kali Rumah tiba-tiba Namun Tiba-tiba Dia teringat Rumah yang baru saja Dicalonkan Menjadi ketua osis Bu Nadia ingin tahu Sebanyak Apa dia memiliki jiwa Kepemimpinan Dengan berbicara Di depan kelas Di geliran pertama Nur Bu Saya permisi Mekupu ya Terus saja Bu Nadia ingin Memanggil Dengan kecepatan korigi Nurman mau Intervensinya Mengintrupsinya Nggak boleh Kamu ibu Kamu ibu Beri gerili Kamu Ibu Beri Giliran yang pertama Nurman Tegas Dan Jadi gini Nggak Kamu ibu Beri Giliran yang pertama Nurman Dan dia ngegas Dan tegas Nggak Ini udah Nggak kuat Bu Ini udah Di ujung Nih Silah Nurman Dengan Keringat Ngingin Dipelipis Yang diri Yang buka air Terus Keringat Masa Alah Palingan Kok bohong Biar nggak disuruh Baca puisi Pertama kali Ya kan Suruh Bu Nadia Tidak mau Bu Gini aja Saya ketolet dulu Sebentar Satu Kelas Nunggun saya Sehabis itu Saya langsung Kedepan Baca puisi Dari Gimana Nggak Bisa Ayo Cepet baca Gitu Waduh Bu Kalau saya Sampai Bong air Di kelas Terus Yang Ada Dipideoin Dan jadi Pihal Liswa Suned Koran Bikin Headline Seorang Pelajar Bong air Besar Di ruangan Kelas Karena Gurunya Tidak Mengizinkan Ketolet Dimana Bu Ya Bu Nanti Dikejar Media Loh Meri Juga Meri Juga Bu Nadia Membayangkan Hal itu Bagaimana Jika dia Benar-benar Viral Lalu Daporkan Ke polisi Karena Melanggar Apa yang Membayar Kontrakan Anjikilan Panci Cantik Mimiknya Sampai 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 Bukan Saya Baik Lanturman 10 Menit Dari Sekarang What Pas 10 Menit Udah Jadi Itu Enggak Oke Bu Meluncur Nurman Segera Berlari Ke toilet Rasa Mulesnya Tidak Bisa Ditahan Lagi Mules Ingin Pupi Seperti Kayak Perasaan Datang Tak Berduga Dan Akan Plong Setelah Dikuarkan Atau Dungkapan Brak 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 Suara Brak Brak Nurman Beberapa kali Memukul Pintu Toilet Dengan Keras Woy Buruan Udah Ngetahan Nih Teriak Nurman Toilet Hening Tanpa Jawaban Sedikit Sepertinya Orang Yang Sedang Di Dalam Bilik Sedang Menikmati Suasana Yang Lagi Di Toilet Digambu Tung Gak Enak Nurman Gila Lama Banget Waktunya Cuma 10 Menit Lagi Ini Jala Dengan Cepat Mengalir Kotak Nurman Orang Kayak Gini Tuh Dikasih Pelajaran Gak Tau Rasanya Menunggu Tanpa Ada Kepastian Itu Gak Enak Wadaw Orang Kayak Gini Tuh Dikasih Pelajaran Gak Tau Rasa Menunggu Lama Tanpa Kepastian Itu Gak Enak Gak Ada Yang Enak Menunggu Tanpa Kepastian Bo Gerutu Nurman Melihat celana Yang masih Menggantung Di atas Bilik Entah Mengapa Masih Masih Jaman Menyapkan Celana Di atas Kayak Gitu Padahal Bisa Ada Gantungan Apa Di celit Yang Ada Gantungan Nurman Lantas Menarik Dengan Mengambilnya Jadi Nurman Mengambil Celana Yang Menggantung Tadi Di pintunya Lah Kok Celananya Warna Cokot Hari ini Harusnya Pake Baju Perang Muka Namun Nurman Mengabaikan Rasa Rabu Itu Jalur Mengantung Celana Di Celana Cokot Di Pegangan Pintu Toilet Dua Menit Kemudian Bilik Tongong Ujung Terbuka Nurman Bisa Masuk Dan Lupa Total Dengan Kejahilannya Sama Celana Tani Sepuluh Menit Berasa Singkat Baginya Nurman Harus Segera Kembali Meskipun Urusannya Belum Benar Benar Selesai Masih Ada Yang Mengganjal Dengan Langkah Seribu Akhirnya Dia pun Sampai Di Kelas Nurman Dulu Di Bangkonya Mendengarkan Puisi Yang Sedang Dibajakan Ermina Ermina Kemudian Riuh Tepuk Tangan Dibarikan Semua Murid Dalam Kelas Kan Karena Puisi Yang Dibuat Ermina Begitu Indah Pembacaannya Juga Penuh Penghayatan Ermina Sangat Baik Sekali Mata Bukuruk Ini Sudah Tertuju Kepada Nurman Tentu Saja Dia Masih Nurman Silahkan Nurman Berjalan Dengan Percaya Meskipun Dia Masih Bingung Harus Membaca Apa Nanti Jangan Dikiru Baca Puisi Tapi Tidak Makan Tidak Makanan Mana Buku Catatan Kamu Tadi Ibu Nadia Nurman Menggaruh Kepalanya Bingung Dia Bukan Tidak Membawa Buku Catatan Tapi Belum Menulis Apapun Di Bukunya Yang Ada Ah Lurman Bukunya Ketinggalan Bu Bukunya Nurman Kembali Mencari Alasan Terus Kamu Mau Baca Apa Baca Puisi Masa Baca Pikiran Perasaan Ibu Hati Ibu Masih Tetep Masih Ada Aku Disana Goda Nurman Sambil Menai Turunkan Alas Gini Baca Puisi Masa Baca Pikiran Perasaan Ibu Eh Sontak Sua Murid Bersorak Mendengar Godaan Nurman Sudah Sudah Kalian Jangan Berisik Ibu Baper Pipinya Merah Gitu Enak Gida Kembali Sembut Riutawa Semua Murid Di Dalam Kelas Tenang Semua Tenang Ibu Mohon Jangan Berisik Berskuna Dia Yang Mulai Merasakan Panas Di Pipinya Karena Menahan Malu Nurman Berdiri Dengan Tegak Di Depan Kelas Dan Siap Membaca Wisi Tanpa Tekst Mari Kita Dengar Kulari Kepantai Kemudian Terjemur Kulari Kita Ulang Kulari Kepantai Kemudian Tersasar Kulari Kepantai Kemudian Terjemur Sepi Sepi Dan Sendiri Aku Benci Kuotaku Hamis Aku Ingin Beli Kuotak Aku Mau Beli Di Pasar Bosan Aku Menemukan TV Lagi Pula TV Sudah Lama Mat Pecahkan Saja Gelasnya Biar Ramai Parang Gelasnya Dari Pasti Ada Labal Sedang Menyulam Jaring Di Pasar Kajian Amat Laba Kenapa Tak Goyangkan Saja Loncengnya Biar Tidengar Ataukah Aku Harus Lari Kantin Lalu Ke Kelas Tersesat Kalian Nurman Soher Semua Murid Di Kelas Bertepuk Tangan Meriah Entah Apa Yang Ada Dalam Pikiran Mereka Sampai Begitu Menyoraki Puisi Yang Tidak Bermakalan Tidak Penting Dan Normal Anak Anak Bingung Hei Ini Apa Anjir Puisi Apa Tapi sambil Tepuk tangan Good job Sebentar Terguna Dia Sembari Membenarkan Keludungnya Keludungnya Pas Minat Sebentar Gak Gitu Sebentar Disini Sebentar Barusan Puisi Apa Mirip Puisi Rangga Di AADC Tapi Kok Jadi Begitu Ya Benar Dia Mengerutkan Dahi Begitulah Pokoknya Itu Perasaan Ibu Kali Musab Dahi Legat Musab Dada Oh Dahi Musab Dada Dada Hujan Hari Ini Bisa Dilewatinya Dengan Lancar Meskipun Harus Membaca Puisi Alah Kadarnya Tok 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 Nah Itu Suara Pintu Diketuk Bukan Tukang Musab Tahu Suara Ketukannya Begitu Keras Terdengar Bu Nadia Segera Membuka Pintu Dan Ternyata Bu Suni Yang Berada Di Luar Kelas Ya Bu Ada Yang Bisa Saya Bantu Tanya Bu Nadia Dengan Ada Kaya Konsenter Selamat Siang Bu Ada Yang Bantu Kami Dari Maaf Bu Saya Cari Nurman Tolong Minta Dia Ke Ruangan Saya Bantu Suni Oh Nurman Bu Sebentar Saya Manggalkan Orangnya Bu Nadia Kembali Masuk Kelas Nurman Bahwa Bu Suni Sedang Mencarinya Tanpa Menunggu Lebih Lama Lagi Nurman Segera Menemui Bu Suni Di Ruangan Backup Perasaannya Mulai Tidak Enak Setelah Bu Suni Memanggil Murid Ke Ruangannya Berarti Merit Sedang Masalah Nurman Kenapa Ini Di Toilet Bu Suni Tanpa Babi Bu Langsung Menanyakan Inti Permasalahan Kok Saya Bu Nurman Mereka Lagi Bingung Kamu Bukannya Mengambil Celana Pasun Ardi Terus Disimpan Di Depan Pintu Toilet Bu Toilet Buru Sama Murid Itu Beda Mana Mungkin Saya Masuk Ke Toilet Buru Tadi Pasun Ardi Lagi Di Toilet Siswa Nurman Nurman Mereka Mereka Menang Wow Baru ingat Kalau Tadi Dia Menjahili Nurman Melamparkan Pandangannya Baru ingat Kalau Tadi Dia Menjahili Selai Celana Di Toilet Gawat Kayaknya Celana Itu Belik Suma Yang Di Sinatron Ada Bu Ibu Gak Punya Bukti Kalau Saya Membuat Jair Jangan Bohong Nurman Ayo Aku Atau Ibu Skor Kamu Dua Bulan I Swear Bu Kan Saya Busun Menyipitkan Matanya Terus Siapa Lagi Yang Menyen Celangan Biru Pas Dari Ketan Pintu Hah Kok Biru Bu Warnanya Kan Coklat Salah Nurman Bego Juga Spontan Nurman Menutup Mulutnya Kok Biru Warnanya Coklat Bu Oh my god Oh my god Oh my god Gengerti lagi Gengerti lagi Spontan Busunnya Tersenyum Sinis Tau Warnanya Coklat Jadi Gini Kalau Busunnya Busunnya Ada disini Itu Jebakan Saya Ternyata Bisa Jebakan Kamu Buh Busunnya Tersenyum Sinis Tau Warnanya Coklat Ibu Kan Belum Bilang Soal Warna Sebelumnya Akhirnya Jebakannya Dibuatnya Berhasil Mengecoh Nurman Cerdas Juga Busun Berhasil Menjebak Gue Bener Nurman Hanya Bisa Mengurutu Dalam Hatinya Menjebak Masih Menjebak Ternyata Emang Kamu Yang Jahil Nurman Ibu Ternyata Emang Kamu Yang Jahil Nurman Ibu Ternyata Kamu Jahil Nurman Ternyata Emang Ini Prediksi Berapa Kosong Mjp Susial Tadi Malam Nurman Membuat Busunnya Bahkan Jen Ibu Prediksi Kamu Pelakunya Bukan Prediksi Skor Bola Nurman Menang Napas Menangkan Diri Ibu Prediksi Kamu Pelakunya Bukan Prediksi Skor Bola Nurman Kasian Kenapa Emang Bu Apa Kamu Gakasih Sama Pasun Nardi Nurman Kasian Kenapa Emang Bu Kan Pasun Nardi Udah Gede Pasti Bisa Ke Toilet Sendiri Udah Lampu Ngebaca Ternyata Bisa Ketawa Juga Busunnya Semakin Geram Menghadapi Nurman Bisa Busunnya Minta Pensiun Jadi Makhluk Hidup Diboyong Bercotok Kali Diorang BP Dekapun Gak Akan Mengubah Kelakuan Nurman Kamu Tahu Nggak Aku Senang Pasun Nardi Tadi Di Toilet Bayang Habis Puk Pas Pake Celana Loh Oh Nggak Ada Gitu Kemana Celanaku Mau Dimisiko Ada Nomernya Lah Ngapain Bu Terminal Bus Kan Masih Jauh Dari Sini Kamu Dengerin Dulu Jangan Potong Aja Busunnya Akhirnya Meradang Pasun Nardi Teriak Tidak Di Toilet Gara Gara Kamu Nyembun Celan Tapi Nasi Udah Menjadi Gugur Kita Mumpun Aja Loh Oke Enak Aja Pokoknya Ibu Hukum Kamu Keliling Lapangan Berapa Keliling Sampai Bel pulang Nah Itu Liling Bab Dua Oke Mungkin Itu aja Cerita Nurman Kali ini Maaf Ada Banyak Kata Yang Aku Susah Sebutin Dan Ya Banyak Apa Ya Seletot Raku Bahasa Sundanya Menada Ajan Maaf Dengan Beksyon Kebisingan Ada Suara Odong Odong Suara Anak Kecil Berlarian Atau Suara Yang Bising Karena Di Ini Ada Rumah Pemukiman Jadi Rumah Saya Itu Rame Ya Jadi Semoga Kalian Suka Dan Jika Kalian Tertarik Dengan Dua Bab Di Awal Bisa Kalian Beli Bukunya Atau Baca Bukunya Di Tentunya Yang Resmi Original Di Toko Buku Online Wapun Offline Ataupun Ebook Yang Resmi Juga Di Playbook Wiku Juga Ada Intinya Harus Resmi Jangan Beli Bajakan Apalagi Share Share Gratis Kalau Nggak ada Uang Bisa Nabung Kalaupun Ada Temen Yang Punya Silahkan Pinjam Ataupun Pinjam Di Perpustakaan Juga Boleh Intinya Jangan Menghalalkan Segera Cara Untuk Membaca Hai Saya Wisnu Molana Terima Kasih Say Goodbye